Halo semuanya, balik-balik di channel aku, Dina Rifa Hari ini aku bakal review kerudung-kerudung buat kondangan yang glowing dan luxury dari brand Umama dan Ajara Jadi tunggu sebentar ya untuk review warnanya Oke guys, jadi yang pertama aku bakalan pake Umama yang glowing baserkat Ini bahannya itu dia glowing gitu ya guys Jadi dia itu kayak ada tekstur corn skinnya gitu Ini juga ada warna coklat susunya Tapi laserkatnya beda, ini lebih bulat dan ini segitiga Terus yang selanjutnya ada luxury dari Umama Ini bahannya plain, dia lebih tebal, teksturnya agak lebih kasar Terus dia juga glowing, ada sparkle bling-blingnya gitu Tuh, dia juga laser-cut ujungnya Dan ini warnanya mustard Yang ini warnanya kayak dark grey gitu ya guys Terus yang selanjutnya ada Azara Dia hampir mirip sama yang Umama yang plain ini Dia juga sama-sama plain Ini warnanya dusty pink Tapi dia lebih tipis gitu guys Dia lebih halus, gak terlalu kaku Terus disini juga ada warna milo-nya dari Azara Terus yang selanjutnya bahan keempat ada silk Yang dari Umama Roberto Dia bahannya tipis tapi dia gak pake laserkat Dia jadinya jahit tepi Ini ada warna rose gold Terus yang selanjutnya ada nevi dari Umama Roberto juga yang bahannya silk Oke next Oke review yang pertama Aku bakal review yang tadi Yang aku sebutin pertama Yaitu Blowing LC dari Umama Ini detailnya Warnanya glowing gitu Kalau karena cahaya lampu Apa cahaya sinar matahari Terus dia juga gak gerah Karena dia tipis Jadi adem Meskipun dia Gak bahan pual Tapi tetep adem Menurut aku Bisa diatur juga Gampang diatur Terus tadi detailnya Aku ulang lagi Biar kalian jelas Jadi ini Detail ulangnya Ini adalah serkat Terus disini Ada branding dari Bu Apu Umama Dia Brandingnya Bordir Terus setelah itu Warna-warna lainnya juga cantik Itu nanti dikombinasikan Sama Warna baju kalian Terus Yang bikin tambah cantiknya itu Dia adalah serkat Disamping Dan itu rapi banget Harganya cuma Rp29.000 Under Rp30.000 Dan ini worth it banget Guys buat kondangan Bikin Muka keliatan glowing juga Terus membantu make up Biar lebih cantik Flowing Terus kelihatan Budi segar Lebih fresh Dan dia itu Gak gampang usut guys Itu yang paling penting Kalau kalian datang Oke Selanjutnya next Oke Review kedua Ini tadi bahan Luxury Maksudnya bahan Plain Dari tipe Luxury Yang aku pakai ini Warna Mastard Yang glowing gitu Atlasnya Rungka Guys Kepitelnya Ini ada Cluster cut Cluster cut Cluster cut Cluster cut Seperti itu Terus ini ada Nentek Mawain dari musik Oke Kalau aku Bahan make ini lebih tebal Dari cold skin tadi Jadi aku Merasa Menukur cocok Yang cold skin Karena lebih tipis Dan gampang diatur Sedangkan yang make ini lebih Tebal Dan agak Next Oke Review yang ketiga Aku pakai Azara Nah Azara ini Bahannya Plain juga Tapi Dia itu Lebih Tipis Bahannya Terus Teksturnya itu Dia nggak kasar Maksudnya kasar disini Nggak kasar Kasar banget Dalam arti ya Mungkin dari tekstur Kainnya Plainnya Lebih halus Dan Lebih tipis Ini detailnya Jadi Ini brandednya Azara Super Fashion Terus Dia juga detailnya Ada Laser cut Laser cut Terus Setelah itu Nah Ini tuh Dia lebih Lektor guys Nanti aku di akhir Masih Detail review lagi Tentang bahan Yang aku bandingin Tadi Yang sama-sama Plain Tadi aku juga beda Lainnya Yang antara Anda dan Umama Jadi Itu lebih Mudah diatur guys Di Perpengahan Antara Foreskin Dan Flaamnya Yang Umama, jadi dia lebih perpengahan Gak terlalu tipis, gak terlalu tinggal Ini nyaman banget dan aku pas Pake yang Dusty Pink Kayak Dusty Purple ya guys, kalau di video Ini lucu banget dan ini cocok banget Sama warna hitos kayak ini Bagus sama kebaya atau gaun atau gamis Yang berwarna-warna Terus kalian lebih gelap Warnanya jadi kontras, lebih bagus Sama warna-warna Yang cold atau kayak biru Lalu hijau, terus hitam Terus juga abu-abu Dia cocok Terus selain itu Lalu yang selanjutnya, next Oke, review keempat Aku pake waktu ke silap Yang warnanya rose gold Ini keliatannya lebih coklat Ini kamera, ini sebenernya rose gold Ini sebenernya sedia temen-temen Ini enak dipake, karena tipis Kalau sih terlalu tepul Aku tuh bikin muda-muda, gak nyaman Dan akan ini lebih tipis dari yang Bagaimana kalau mama itu lebih tipis Terus gampang diatur, lebih cukup Terus lagi mudah diatur lah ya Gimana-gimana ya Terus dia tuh jahit tepi Dia gak pake masar kelihatan Jadi semuanya biar tekstur kainnya itu Gak gampang kretel Apa ya Kretel Pokoknya lebih bagus lah Bikin selanjutnya Ini rekomendasi juga Untuk kalian yang buat ini kan Dan juga bisa dipake selanjutnya Kalau misalkan kalian suka Oke, next Oke, jadi detailnya Yang pertama ada bahan core skin Dari Umama Dia kalau tonton lah itu Agak terawang ya guys Sedikit Tapi kalau udah dua Double layer kayak ini Dia gak akan terawang Dia bahannya enak banget Adam dan gampang diatur Terus yang kedua itu Ada bahan yang dari luxury-nya Umama Dia lebih tebal guys Teksturnya lebih kasar Dan dia itu agak kakau sedikit Dan dia tuh mesti plus satu layap Dia gak akan tembus pandang Terus yang ketiga Itu ada bahan dari plane-nya juga Azara Dia bahannya agak lebih tipis Daripada yang Umama plane ini Tapi dia lebih halus teksturnya Dan lebih mudah diatur Oke guys Tadi udah aku review Kan warna Pemakilan dari masing-masing Tipe Tipe Kudung Yang aku ikut Yang tadi ada Umama Umama tuh ada yang ini Sama ini Sama ini Sama ini Yang bahan lain Ini yang untuk Brand brown skin Terus ada Azara Terus ini juga ada Umama Yang versi seal Jadi untuk rekomendasinya Bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya guys Kalau misalkan kalian glowing Kan bisa pakai yang luxury Terus juga glowing Terus juga tadi ada yang dari Azara Terus Kalau misalkan kalian mau yang lebih sederhana Kalian bisa pakai silk Yang pakai yang kayak gini Nggak ada ring ring Nggak ada shiny shiny Terus ada shiny sedikit sih Sebenarnya ada Shiny Terus terima kasih buat kalian yang udah upload channel ini Semoga kalian suka Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Buat video yang bagus Terima kasih Ya semuanya Bye bye Selamat tinggal Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax